Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Ahmad Yusdian Gendrali Jaya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat simulasi sederhana tentang simulasi komputer. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang simulasi komputer itu sendiri. Simulasi komputer yaitu suatu sistem nyata yang menjadi objek kajian dalam langkah mencari jawaban atas persoalan sistem tersebut. Pada dasarnya, simulasi mempelajari sistem nyata, kemudian merancang model yang sesuai dan melakukan eksperimen pada model tersebut. Dan eksperimen disesuaikan dengan tujuan pemodelan itu sendiri. Selanjutnya, karena kita di sini menggunakan aplikasi ProModel, Lalu, apa itu ProModel? ProModel software yang khusus didesain untuk mensimulasikan masalah-masalah yang ada pada industri manufaktur. Di mana barang-barang yang diproses adalah barang-barang yang terhimpun. ProModel itu sendiri dapat membantu mengetahui keadaan sistem di masa yang akan datang, dalam waktu yang lebih singkat dengan melihat segala kemungkinan yang ada. Untuk hasil yang akan diperoleh dari hasil statistik tersebut, akan membantu pihak pengambilan keputusan dan mengidentifikasi sumber-sumber masalah dalam sistem sebenarnya, serta mengambil keputusan dengan menganalisa angka-angka yang telah disajikan. Oke, lanjut langsung saja kita buat simulasinya. Sebelumnya saya sudah mengumpulkan beberapa studi kasus, yaitu ini kita ambil studi kasus dari antrian pada pembensin atau SPBU. Selanjutnya, langsung ke aplikasi ProModel. Oke. Di sini, untuk mengetahui angka atau nilai main dan half-range-nya, kita klik close, status, start here. Pada proyek satu, kita masukkan atau copy saja data yang sudah kita ambil pada kedatangan pelanggan. Kita masukkan di sini. Selanjutnya, sudah ada 30. Selanjutnya, kita feed. Kita auto feed. Di sini kita pilih continuous distribution dengan distribution-nya assign-up bound dengan 5 lower bound-nya. Di sini muncul data uniform. selanjutnya kita lihat di statistik deskriptif. Pada deskriptif-nya, di sini nilai main, yaitu 12,37, dan standar deviasi 4,3, di mana minimum 5,12 dan pada data maksimumnya yaitu 19,41. setelah ini lanjut ke proyek yang kedua yaitu pelayanan. pada data sebelumnya, proyek yang kedua sudah kita copy juga dan kita dapatkan pada study kasus sebelumnya. ini tinggal kita paste di sini. Sama, waktu pelayanannya juga ada 30 poin. lanjut ke feed. Nah, di sini bedanya. Lower bound-nya ada 4, sedangkan yang pertama itu ada 5. Langsung kita oke. Nah, di sini muncul data uniform-nya. Lanjut ke deskriptif. Dengan main-nya 7,11. Oke, selanjutnya kita langsung ke aplikasi ProModel-nya. Oke, ini proyek pertama, proyek kedua, pelayanan pelayanan, dan ini kedatangan pelayanan proyek pertama. Kita langsung ke aplikasi ProModel-nya. Di sini kita untuk memulai proyek baru, langsung kita buat new. Kita tulis judulnya, antrian. Browse. Di sini kita ambil contohnya Plaza. Sini beberapa modal pilihan masih bisa digunakan. Tapi kalau kita sampelnya ambil dari SPBU, kita ambil yang Plaza. Oke. Kita langsung ke lokasi. Pertama, kita ambil conveyor-nya atau query-nya. Di sini gambar-gambar conveyor menunjukkan bahwa itu antrian. Ini dua kali. Selanjutnya kita ambil post-nya sebagai. Mensinya kita kecepatan dulu. name-nya disini kita untuk cap-nya kita kita ganti 10 pada pom-nya tetap di angka 1 selanjutnya kita ke entities untuk entities yaitu ini artinya pelanggan jumlah kedatangan pelanggan disini kita ambil saya merupakan 2 mobil edit dulu ekorannya kita ekorannya ekorannya Oke, kita edit lagi, kita edit lagi, disini kita ganti dulu namanya, kasih telah menonton. Oke, selanjutnya pada proses, kalau pada arrival dulu, ini entity-nya customer, objection-nya antrian, entity-nya 1, disini occurrence-nya di-endek saja. Nah, untuk frekuensi, karena sebelumnya sudah dihitung, angkanya itu telah kita dapat di awal, sebelumnya sudah saya hitung. Di sini, U12.37.37. Oke, selanjutnya kita proses. Pada proses, untuk entity-nya customer, location-nya ini antrian pom, lalu output-nya tetap di customer, destination-nya ini antrian pom. Untuk yang kedua, entity-nya kita pilih customer lagi, android pom-nya ini tetap di customer. di sini kita memasukkan. Ini adalah pom-nya yang digunakan. Karena dari hop-frans-nya tadi, yaitu, 0.10.212.1.40. Ketik, 1.40. Oke. Untuk output-nya, ini customer lagi, destination-nya ini exit. Untuk yang pertama ini Ini POM Setelah selesai Lanjut ke Rivalnya Sudah Disini kita atur runtime-nya 6,5 Number of replication-nya karena ada 30 pengunjung atau customer Jadi disini kita masukkan ke 30 Kita play Sebelumnya kita bisa save dulu Sebelum di play Disini kita save as Dan nama Kita save as selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada entitiesnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini contoh sederhananya untuk contoh yang lain masih bisa dikembangkan karena ini hanya contoh sederhana yang kita ambil dari sampel pengambilan pada SPWU selamat menikmati selamat menikmati oke 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 cukup mungkin itu saja contoh sederhana dari pembuatan sistem antrian dan menggunakan aplikasi pro model saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati